Kita beralih ke informasi lain, pemirsa lembaga perlindungan saksi dan korban menerima pengajuan perlindungan MS, korban dugaan perundungan dan pelecehan seksual di kantor Komisi Penyiaran Indonesia. Penerimaan pengajuan perlindungan terhadap MS, lantaran MS mengalami gangguan psikologis. Pengacara korban MS, Roni Hutahayan, mengatakan pengajuan perlindungan terhadap MS diterima setelah korban menjalani rangkaian kegiatan asesmen di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta Timur. Salah satu rangkaian kegiatan asesmen berupa tes psikologis terhadap MS, dan hasilnya korban mengalami gangguan psikologis berupa paranoid. Nantinya, pihak pengacara dan korban masih akan menunggu hasil penerimaan asesmen apakah nantinya MS akan dibawa ke rumah aman milik LPSK atau tidak. Bahwa perlu kami sampaikan kepada gangguan media, kehadiran kami ini pada hari ini adalah kami sebagai kuasa hukum dan korban MS di LPSK adalah atas permohonan kami satu bulan yang lalu terhadap LPSK terkait pelindungan saksi dan korban. Dan hari ini adalah pemeriksaan lebih lanjut atas terhadap klien kami MS, selaku korban. Pengajuan perlindungan terhadap LPSK oleh pengacara korban MS diajukan sekitar satu bulan lalu dan dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum serta jaminan keamanan terhadap MS. Dari Jakarta, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.